musik Pihak Suria Sabah sendiri telah membuat pengesahan bahawa kenyataan yang dibuat oleh Jun Suong itu adalah satu benda yang palsu Kalau kita lihat di sini Free Malaysia Today juga mengeluarkan statement yang dibuat oleh Jun Suong sebelum ini dan kenyataan yang dibuat oleh Free Malaysia statement yang dibuat oleh Free Malaysia Today ini telah dilihat oleh seluruh rakyat Malaysia sehingga menimbulkan persepsi yang negatif pada waktu itu Jadi secara jelas dan terang di sini Jun Suong sebenarnya telah melakukan satu kesalahan yang cukup besar Kita sifatkan Jun Suong sebagai satu pemimpin paling pembohong Jadi kenapa undang-undang tidak dikadapkan di sini Ada orang yang telah membuat laporan polis sepatutnya laporan ini harus diambil kira oleh Jabatan Peguam Negara Tetapi sehingga ke hari ini tidak ada satu tindakan pun dibuat ke atas Jun Suong Bagi kami, biarlah hakim yang menentukan sama ada Jun Suong itu bersalah atau tidak Masalah utama sekarang ini yang kami ingin turut bertanya kepada Jabatan Peguam Negara kenapa kes ini tidak dibawa ke muka pengadilan So itu kami tampil hari ini membuat laporan polis kerana kami tidak sedang hati Sejak tahun kami tunggu kes ini Ini bukan satu waktu Tempo yang pendek Ini cukup lama Kan Sekarang ini Sekarang ini Apa ini Sekarang ini Jun Suong cuba menjadi hero pula Sedangkan pemimpin seperti ini tidak boleh seharusnya yang bagi kami yang sudah tidak mempunyai harga diri dan maruah kerana pemimpin itu disukat daripada percakapan mereka Bila kita bercakap kita kena sentiasa bercakap yang benar Adakah pemimpin seperti ini Harus didengar lagi perkataan dia ini So itu saya sangat kecewa sebenarnya Sangat kecewa dengan Jabatan Peguam Negara Sebab tidak ada tindakan sehingga ke hari ini So itu kita minta supaya pihak polis tampil untuk membuka semula kertas siasatan terhadap Jun Suong dan kita minta supaya Jun Suong ini dipanggil untuk diambil kembali kenyataan statement statement daripada Jun Suong ini Harus diingat kalau kita lihat daripada kenyataan yang dibuat oleh Jun Suong ini dia jelas bagi tahu di sini Kota Kinabalu sudah tidak selamat untuk dikunjungi fitnah yang melampau fitnah yang cukup-cukup melampau dan sekarang ini kita lihat Jun Suong dia merasakan ini Jun Suong ini cuba cuba apa ini mungkin pandangan Jun Suong ialah rakyat Sabah sudah lupa rakyat Sabah sudah lupa tentang ini bukan kes kecil ini gempar satu Malaysia sehingga ramai orang trauma mau datang pergi ke Kota Kinabalu sebab mereka fikir sudah berlaku ketidaktenteraan awam sebab ada berlakunya tetakan dan sebagainya walhal apa yang berlaku wanita yang dimaksudkan oleh Jun Suong itu sendiri telah mengakui bahwa beliau telah menetak tangan dia sendiri wanita tersebut yang dakwah kononnya ditetak oleh PTI itu telah membuat kenyataan bahwa sebenarnya dia yang telah menetak tangan dan pahal dia sendiri kerana mempunyai masalah dengan ibu bapak dia jadi ini ini satu tindakan yang kita fikir perlu diambil kira oleh Jabatan Penguang Negara satu orang pemimpin wakil rakyat berbohong telah cuba mempengaruhi minda rakyat untuk membenci Sabah untuk membenci Kota Kinabalu supaya Kota Kinabalu ini tidak dikunjungi mungkin ini niat-niat Junsuong ini ataupun political mileage dia jadi kita kita nampak ini satu tindakan yang tidak wajar dibiarkan dan kalau kita tidak jadikan ini sebagai satu pengajaran daripada segi undang-undang diambil kira kita akan lihat akan ada pemimpin-pemimpin lagi yang membuat fitnah seperti ini so itu kita minta supaya pihak Peguam Negara ambil tindakan terhadap Junsuong kan akta sedia ada dia telah langgar ini akta fitnah akta hasutan ada wujud akta SKMM tetapi kita amat pelik tidak ada apa-apa tindakan adakah kerana Junsuong ini mempunyai status sebagai wakil rakyat sehingga mempunyai kekebalan dari segi undang-undang apa ini kan sepatutnya undang-undang harus dikadapankan ini apabila melibatkan pembangkang misalnya kita lihat berapa ramai wakil rakyat pembangkang ratusan laporan polis kami buat berkaitan fitnah hanya ada beberapa laporan saja yang diambil kira ke atas Teresa Kok hanya ada beberapa cebisan kes saja Junsuong ini terlepas banyak lagi kes-kes fitnah yang kita buat laporan polis terlepas tidak ada tidak ada tindakan apa ini jadi kalau kita mau menegakkan undang-undang tegakkanlah betul-betul kan jangan menimbulkan syakwa sangka bila melibatkan wakil rakyat tindakan tidak dibuat melibatkan orang awam tindakan dibuat ini bias tidak sepatutnya berlaku begini apabila dia melibatkan wakil rakyat siapa saja di dalam di dalam apa ini di dalam perlanggaran undang-undang undang-undang harus dia kehadapankan bila contoh Junsuong tiga tahun kami sendiri telah menghantar memorandum beberapa kali kami hantar memorandum kepada Jabatan Pembangkang Negara kami telah minta apa sebab Junsuong ini tidak dihadapkan ke mahkamah Junsuong ini telah berbohong dan Dewan Undangan Negeri sendiri telah menggantung Junsuong ini enam bulan sebab ini atas kes yang sama kalau Dewan Undangan Negeri sendiri telah membuat keputusan untuk menggantung Junsuong kenapa Jabatan Pembangkang Negara masih lagi berdiam diri tidak mengambil tindakan ke atas Junsuong ini sekarang dia dia pikir rakyat Sabah dan saya pikir rakyat Sabah ada yang lupa jadi kita sekarang ini kita sekarang ini tampil untuk memperingatkan semula rakyat Sabah bahwa Junsuong ini sebenarnya satu pemimpin yang bohong-bohong saya cabar Junsuong saman saya karena melebalkan Junsuong ini tulis ini saya cabar Junsuong benai presiden parti warisan Sabah ini orang kepada Syafi Abdal ini cabar saya saya cabar dia untuk saman saya karena saya melebalkan Junsuong ini sebagai satu orang pemimpin yang paling pembohong berikutan insiden di Suria Sabah dan minggu hadapan kami akan buat satu majlis mengadugerahkan Junsuong ini dengan anugerah kami akan bagi dia medal dan kami akan bagi dia piala dan sertifikat untuk mengesahkan bahawa Junsuong ini sememangnya adalah satu pemimpin pembohong berikutan berikutan fitnah yang dia buat dengan insiden di Suria Sabah tidak ada pernah berlaku di seluruh Malaysia seorang pemimpin seperti dia dengan jelas dan terang beliau telah berbohong jadi kita minta undang-undang di kehadapankan tolonglah kita kesal kenapa kita tampil hari ini ini sudah tahun 2017 bulan Januari Junsuong buat fitnah ini Januari 6 Januari 2014 sekarang 25 Januari 2017 3 tahun sudah kes ini berlanjutan tidak ada apa-apa kami pun selagu pengadu tidak diberitahu apa-apa kes ini sudah selesai kes ini ditutup dan sebagainya kita tampil hari ini untuk membuat satu laporan polis yang baru meminta sebuah kertas siasatan ini dibuka semula sekiranya telah ditutup itu saja terima kasih ok